Hai semuanya Halo Hai Halo Bu Puji Tuhan hari ini kita berjumpa dengan Ibu Fenty lagi untuk mengisi sesi yang kedua bersama teman-teman dari SD Tarsisya Spireta terima kasih Ibu Fenty anak-anak kalian terkasih masih semangat masih Ibu masih semangat Oke jempol dulu untuk kalian luar biasa hari ini energinya luar biasa Baik sudah istirahat kita masuk sesi yang kedua eh waktu dan tempat saya bisa persilahkan sepenuhnya untuk Ibu Fenty Monggo Bu terima kasih Ibu Yokohan Yohana Halo semuanya Halo 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 kalau Ibu bilang salam semangat jawabnya yes 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 gitu ya kita coba ya salam salam semangat yes yes oke terima kasih kayaknya sudah makan dan minum ini nah adek-adek tadi kan Bapak Agung sudah membahas tentang banyak hal nah Ibu Fenty hari ini sesi ini akan membahas tentang kepercayaan diri proses belajar dan bagaimana dengan hubungan kalian dengan Bapak Ibu guru nah sebelumnya sebelum masuk ke sesi ini kita dengarkan dulu sebuah lagu ya izin share ya adek-adek nah eh Kita lihat lagu tentang perjuangan Maju Tak Dentar. Hak kita diserang Maju Serentak, mengusip penyerang Maju Serentak, tentu kita menang Bergerak, bergerak, Serentak, Serentak Menekang, menekang, terkan Tak Dentar, tak Dentar, menyerang, menyerang Majulah, majulah menang Maju Tak Dentar, membela yang benar Maju Tak Dentar, hak kita diserang Maju Serentak, mengusip penyerang Maju Serentak, tentu kita menang Bergerak, bergerak, Serentak, serentak Menekang, menekang, terkan Tak Dentar, tak Dentar, menyerang, menyerang Majulah, majulah menang Ya, itu tadi lagu Maju Tak Dentar. Lagu ini digunakan oleh pahlawan-pahlawan kita saat dulu berjuang untuk merebut Indonesia. Nah, lagu ini juga bisa digunakan adik-adik, supaya semangat, Maju Tak Dentar, belajar, untuk meraih cita-cita dengan nilai yang bagus. Nah, adik-adik, Ibu akan, sesi ini akan membicarakan tentang kepercayaan diri dan aktif di kelas. Kenapa sih kita harus percaya diri? Kenapa sih harus aktif di kelas? Nah, itu nanti kita lihat ya adik-adik. Nah, Ibu ada satu lagi nih, video untuk kalian. Sebentar ya. Lazuardi Pasar Ibu berusia 11 tahun dan tinggal di daerah Siahulu, Kaupan Kampar, Riau. Kesehariannya saya melihat Lazuardi, dia sangat pendiam dan sangat menakut. Dan dia kurang bergaul sama teman-temannya karena dia pemalu. Ternyata, dibalik sifat pemalunya, Lazuardi menyimpan sebuah rahasia. Saya sangat sedih, marah, dan malu ketika teman-teman saya menunjukkan saya bahwa badan saya kecil. Tidak hanya di rumah saja, namun sifat pemalu Lazuardi juga tampak ketika dia berada di sekolah minggu. Dan setiap saya menyuruh dia maju ke depan atau memuji Tuhan, selalu dia menangis. Hingga suatu ketika, di sekolah minggu GPI keluarga ala Siahulu, tempat Lazuardi berada, mereka belajar tentang kisah Daud melawan Goliat melalui kurikulum sekolah minggu Superbook. Ada yang berubah dalam hidup Lazuardi sejak saat itu. Ketika saya melihat Daud kecil mengalahkan dan membunuh Goliat dengan seorang diri. Saya menjadi lebih berani dan bisa memimpin teman-teman saat berdoa, dan saya juga melayani Tuhan. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia berdoa, dan sesudah dia pulang sekolah, dia berdoa, dan sekarang dia sudah melayani di gereja sebagai pemain gram. Kini, tidak ada lagi rasa mau dan rasa tidak berani dalam hidup Lazuardi. Saya berharap dan berdoa, teman-teman yang mengalami Superbook saya bisa berubah. Makasih Tuhan Yesus, saya tidak pemalu lagi karena Tuhan Yesus bersama saya. Nah, adik-adik yang terkasih. Tadi melihatkan bagaimana Lazuardi berubah dari pemalu menjadi seorang yang percaya diri. Nah, adik-adik, coba, ibu mau dengar bagaimana, oh ada Marcel. Marcel, kenapa Marcel tulisannya dicoret-coret? Kenapa Marcel? Bu, tadi videonya pos-putus, bu, disanya, bu, patah-patah. Oh, patah-patah, iya. Kalau begitu, ibu ceritakan ya. Jadi, ada seorang anak bernama Lazuardi. Dia itu anak yang kurang percaya diri. Dia sangat pemalu. Nah, Lazuardi ini, lalu dia ke gereja, dan dia dibuli oleh teman-temannya karena dia kecil. Nah, hal itulah yang menyebabkan dia tidak percaya diri. Lalu dia di gereja itu mendapat cerita tentang Daud dan Goliat. Nah, di saat itulah dia menjadi anak yang lebih percaya diri karena Daud seperti itu. Nah, adik-adik, tadi yang bisa lihat videonya mungkin bisa cerita apa yang bisa didapat dari cerita Lazuardi ini. Siapa yang ingin berpendapat? R9, bu. Oh, iya, R9. Iren. Iren, silakan, Iren. Meskipun kita kecil, kita harus tetap berani. Dan untuk lawan yang besar. Good. Cepalnya, Iren. Ada lagi, Iren? Sudah? Menjadi kecil kayak gitu. Karena kita itu sesama manusia. Ya, bagus, Iren. Good. Sekarang ada yang resen, ini Karmelia. Karmelia Lioli 6D R1. Mau berpendapat? Silakan, Karmelia. Walaupun kita punya kekurangan, tapi kita harus percaya diri. Betul, betul sekali. Kita harus percaya diri walaupun kita punya kekurangan. Nah, selanjutnya, jempol dulu buat Karmelia. Siapa lagi? Siapa lagi? West Ham? Betul. Siapa itu? Suara siapa itu? Halo. Coba Felix. Felix dari rumah. Felix, Felix. Ya, silakan, Felix. Halo, Felix. Ya, Bu. Gimana menurut Felix tentang Lazuardi? Silakan, Felix. Kenapa ya? Menurut... Menurut saya, Lazuardi menjadi tidak percaya diri. Itu dia kecil, Bu. Karena kekurangannya itu dia menjadi malu dan tidak percaya diri. Saat dia di sekolah minggu juga, dia hanya duduk. Di saat dia nonton Daud mengalahkan Goliath, dia mengetahui bahwa kekurangan itu bisa kita jadikan menjadi kelebihan. Betul. Jadi, si Lazuardi ini setelah mengetahui bahwa dia mempunyai kelebihan, dia menjadi percaya diri kembali. Oke, terima kasih. Kita kasih jempol dulu dan aplaus. Terima kasih, adik-adik. Nah, tadi kan Lazuardi menjadi percaya diri karena apa? Karena nonton, karena lihat Daud dan Goliath. Mungkin teman-teman sekalian ada yang belum pernah dengar cerita tentang Daud dan Goliath. Kita lihat ya di video berikut ini ya. Sebenarnya kayak apa sih Daud dan Goliath? Aku akan memberikan maya tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu, Bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi tebu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak! Pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mengetangiku dengan penang dan tombak. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah! Kau akan mati! Tuhanku tidak lemah. Nah, adik-adik sudah lihat cerita tentang Daud dan Goliath. Ada yang mau bercerita? Apa yang menyebabkan Daud bisa percaya diri? Coba siapa? Resen dulu. Siapa yang mau bercerita, adik-adik? Dari R9, Bu. Oh ya, R9 atau R1, Elfando. Elfando mau cerita dulu yang resen? Karena dia percaya kepada Tuhan. Gimana? Karena dia percaya kepada Tuhan. Oh iya, Elfando. Betul, karena dia percaya kepada Tuhan. Kita kasih jempol dulu. Lalu untuk R9 siapa, Pak? Levina. Levina. Mana ya? Oh, ini banyak nih. Ada, Bu. Oh iya, Levina. Bagaimana menurut Levina tentang video tadi, Daud dan Goliath? Karena Daud, dia percaya sama Tuhan. Ya, betul. Dia percaya sama Tuhan. Kalau menurut Trenilux, boleh Trenilux? Gak apa-apa? Silahkan berbicara? Oh, sudah tidak resen kayaknya ya. Atau Loflin? Loflin Tabitha ya. Adek Toflin Labitha. Ya. Bagaimana menurut kamu? Tentang Daud dan Goliath. Kenapa dia percaya diri, Daudnya? Karena Daud percaya Tuhan memberi kemampuan. Loflin. Good. Lalu ada lagi, kenapa Goliath bisa kalah? Lalu, Loflin. Goliath sombong. Karena Goliath sombong. Eh, good. Papanya ikut Zoom ya. Kita kasih jempol. Lalu ada Hans Samuel. Hans Samuel, bagaimana menurut kamu, Hans? Karena Daud percaya bahwa Tuhan akan melindungi dia. Ya, betul. Dari sisi Goliath, gimana Hans? Goliath karena Goliath mendatangi Daud, mengalahkan Daud dengan mampu-nya sendiri. Sementara Daud mengalahkan dengan kekuatan Tuhan. Wah, super sekali. Good. Nah, satu lagi tadi, Elyn. Elyn kayaknya rest hand juga ya, Elyn. Gak apa-apa, Elyn. Silahkan berpendapat, Elyn. Elyn, ada pendapat lain kah? Tentang cerita ini? Daud dapat menang karena Daud berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Iya, sayang. Daud dapat percaya diri karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu melindunginya. Betul sekali. Tepuk tangan dan jempol untuk teman-teman kita yang sudah berpendapat. Terima kasih ya. Lalu, selain itu, Daud juga memang percaya bahwa Tuhan kita itu kuat. Tuhan itu juga percaya diri. Tuhan itu baik untuk dia, makanya dia mau melawan goliat yang besar walaupun peralatannya banyak. Dan betul sekali, goliat itu adalah orang yang sombong mengandalkan diri sendiri tanpa mengandalkan Tuhan kita. Nah, selanjutnya, tolong dituliskan di kertas kalian. Hal pertama adalah, mengapa kita harus percaya diri. Hal yang kedua adalah, apa yang menyebabkan kalian tidak percaya diri? Jadi, tadi di cerita yang pertama di Lazuardi tadi, kenapa dia tidak percaya diri? Karena dia pernah diejek oleh temannya. Dan dia dikatai karena dia kecil. Seperti itu. Nah, menurut kalian masing-masing, apa sih yang menyebabkan kalian tidak percaya diri? Nah, itu ditulis. Lalu, yang ketiga adalah, bagaimana mengatasi keadaan saat kalian tidak percaya diri? Misalnya Lazuardi tadi, dikatakan kecil oleh teman-temannya, dia tidak percaya diri. Lalu, ternyata ada, dia lihat. Ada cerita Daud dan Goliath. Dan dia menjadi semangat lagi. Dia tidak peduli tentang keadaan kecilnya, tapi dia langsung kuat untuk percaya diri dan menjadi pemain drum di gereja. Nah, itu silakan tuliskan di kertas kalian. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. 1, 2, 3. Silakan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Terima kasih. 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 Halo 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 baru masuk keluar lagi baru masuk pagi dipanggil butari Oh sudah 10 menit maaf pagi nanti sering di sering di main room saja pagi udah saya siapkan gini mas ya pagi ya baru 10 menit kenapa butari Pak Ugi-nya dipanggil nanti kan Pak Ugi suruh rasa percaya dirinya tinggi Bu itu aja Bu Oh Pak Ugi itu salah satu orang yang salah satu contoh yang percaya dirinya tinggi gitu ya ibu itu sangat-sangat rasa percaya diri Bu Oh sangat percaya diri Pak Charles keterlaluan rasa percaya dirinya Oh gitu percaya dirinya ngawur tolong lanjut lanjut-lanjut ya adek-adek gimana perasaannya tadi dasari bingung campur-campur atau seperti apa Ibu mau mendengar cerita kalian oleh Fina ketawa ngakak itu kayaknya ibu ingin mendengar lima orang untuk sharing di main room kalian tadi bagaimana sih sharing di kelompok kecilnya r1 r1 Hai R1 Hai R1 bisa siapa saja Elvado bisa siapa R1 rest hand please R1 siapa R1 R10 R4 R2 R5 R4 siapa Elvando dulu kita lihat yang share hand rest hand terlebih dahulu ya Elvando sirakan sharingnya gimana tadi nak mengapa kita harus percaya diri kita tidak percaya diri kita tidak bisa percaya diri gantengnya katanya terus apa yang menyebabkan kalian tidak percaya diri yang menyebabkan saya tidak percaya diri adalah dibandingkan dibanding oh dibanding-bandingkan dengan orang lain ya iya begitu oh ya oke lalu apa lagi Elvando cara mengatasnya seperti apa kalau saya kita harus percaya kepada Tuhan agar tidak malu-malu atau percaya atau tidak percaya diri iya Elvando biasanya dibandingkan dengan siapa teman oh dengan teman enggak apa-apa Elvando nanti kalau sudah dibandingkan Elvando sebenarnya bisa lihat kelebihan dari teman Elvando seperti apa nah kalau bisa lihat kelebihannya kita ikutin saja supaya kita sama seperti dia ya enggak Elvando terima kasih Elvando sharingnya ada-ada yang lain R7 bu R7 R7 siapa Bapak oh ya R7 atau ini Cori dulu Davidita mana ada ini ada yang Resen Cori dan Lovlin silahkan Resen ya Cori dulu belum nggak Cori dulu nggak apa-apa Cori silahkan sharing jadi bingung Bu Fenty ya silahkan Cori open mic jadi kita harus percaya kepada diri kita sendiri Cori harus menerima kelemahan iya sayang Cori bisa buka itu kamera sayang ibu mau lihat nih cantiknya Cori nih ah gitu good job harus menerima kelemahan tidak memenuhi dengan orang lain harus menjelankan hari dengan nyaman ya Cori pernah tidak percaya diri ya Cori padahal Cori itu cantik loh kapan Cori saat apa saat apa nggak percaya diri Cori insecure sama ada orang lain insecure oh dan kemar terus kacau orang lain yang lebih jadi saya oh gitu oh gitu iya Cori Cori setiap manusia itu unik pasti ada kelebihan dan kekurangannya Cori cantik Cori harus percaya diri oke si aplaus buat Cori siapa yang ikan sering lagi siapa lagi R12 R11 R12 ada barah ya ibu ya iya betul ya adik Natalia siapa Natalia ibu oh Natalia oke Natalia dulu iya Natalia silahkan apa nanti sayang Natalia kenapa kita harus percaya diri ya kita tidak memiliki kepercayaan diri kita cenderung malu dan kurang memiliki teman karena cenderung memiliki sifat tertutup pula apa yang menyebabkan kalian tidak percaya diri karena pernah mengalami pengalaman yang buruk bagaimana mengatasi keadaan saat kalian tidak percaya diri berarti berarti membandingkan dengan orang lain oke Natalia kamu pengalaman buruknya apa yang bikin kamu tidak percaya diri coba ibu ceritakan lebih detail lagi apa Natalia contohnya seperti apa pengalaman buruk apa yang pernah kamu alami jatuh dari sepeda oh jatuh dari sepeda iya Pak Hari tahu loh Natalia Natalia jatuh dari sepeda tidak apa-apa oh dibandingkan iya oh sama kayak Elfando tadi ya oh nah kita harus beri kepengertian juga itu kepada orang tua kita kadang mereka lupa oh kalau dibandingkan tuh perasaannya gak enak seperti itu nanti kita nah kita harus berani mengungkapkan apa yang kita rasakan kepada orang tua kepada guru kepada teman nah itulah percaya diri gunanya ya jadi kita cerita mama jangan bandingin aku sama dia aku deh nanti sedih seperti itu nah dari situ orang tua akan mengerti permasalahan kalian begitu ya Natalia ya kita kasih jempol dulu buat Natalia selanjutnya siapa yang ingin bercerita R4 R9 bu R4 Elfrida R9 siapa? Laura Laura oke adakah Laura dan Elfrida? Laura? ada bu oh iya silahkan sayang open kamera please ah cantik banget kan suka ibu gimana Laura? kita harus percaya diri karena percaya diri bisa membuat kita menjadi diri sendiri dan menerima kelemahan kita ya tidak percaya diri karena badan saya yang tidak terlalu tinggi dan dibanding-banding pun juga dan cara saya mengatasinya adalah tetap menerima kekurangan saya dan berusaha untuk menjadi lebih percaya diri lagi weh good Laura Laura setiap manusia tadi unik ibu Fenty itu badannya enggak enggak kecil sih tinggi tapi enggak kurus tapi tetap percaya diri ya enggak nanti kalau udah percaya diri kita bisa menggapai impian kita Laura semangat Laura kita kasih jempol satu lagi bapak tadi siapa? saya tunggu juga percaya Elfrida 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 ya Elfrida Elfrida where are you? Elfrida open mic dan open camera oh iya Elfrida silahkan mengapa kita harus percaya diri? karena dengan percaya diri kita bisa menjadi diri sendiri dan akan lebih mudah mengambil keputusan dalam hidup dengan percaya diri kita dapat menerima kelemahan yang kita miliki apa yang menyebabkan aku tidak percaya diri? yang pertama takut pada kelemahan eh takut pada kesalahan kedua menganggap berbeda sendiri itu aneh caraku mengatasi keadaan tidak percaya diri pertama yakin dengan kemampuan yang aku miliki kedua membangun pola pikir positif dan ketiga fokus kepada langkah yang aku ingin lakukan wow keren sekali Elfrida Elfrida ibu mau lihat wajah Elfrida nih kayaknya kameranya terlalu atas biar kayak Bu Fenty itu loh kelihatan wajahnya coba ibu mau lihat dipasin kameranya wah cantik dan pintar nah itulah anak Tarsisius pasti percaya diri Elfrida jangan takut karena kalau tidak mencoba Elfrida tidak akan pernah tahu rasanya seperti apa good job Elfrida semangat ya salam semangat yes 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 sekali lagi salam semangat yes 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 senang sekali loh ibu senang sekali kalian tahu kelemahan kalian dan bagaimana kalian tahu juga bagaimana cara mengatasinya nah ibu share screen lagi ya untuk PPT nya sebentar nah tadi kita diskusi bersama-sama dan kita udah lihat bagaimana kalian diskusi kita masuk ke sesi berikutnya kepercayaan diri itu kepercayaan diri itu sangat penting intrusi ada pintar-pintar ini anak Tarsisius ibu jadi minder apa sayang adaptasi adaptasi good ada lagi efektif poster poster chronologi 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 adopsi ada adopsi ada adopsi 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 terjemahan 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 efektif tentasih iklan 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 lima lima apa lagi lima ada lagi gak wow pintar-pintar nih ibu gurunya juga canggih-canggih sorry wow iya ibu sebenarnya gak tahu semuanya ini tapi kalian bisa lihat ya apa lagi Pak Ugi ada opa yang main efektif gurunya pintar anaknya lebih pintar ibu iya Cori apa lagi Cori ada kata sama ada 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 iya banyak sekali ini menunjukkan kalian tidak ngantuk puji Tuhan semangat terima kasih nah percaya ada bu apa pak iso iso iya iya sayang iya banyak banget kalian pintar-pintar ibu percaya nah masing lanjut iya saya ganti selanjutnya ibu ingin mengajak kalian melihat kembali cara pembelajaran sekolah nah ini ada PJJ dan PTM siapa yang tahu singkatan dari PJJ itu apa PTM itu apa pembelajaran jarak jauh pembelajaran jauh pembelajaran tatap muka oke pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka sekarang ibu mau tanya siapa yang lebih suka PJJ kasih jempol saya saya Pak Charles lebih suka PJJ ya oh Daniel iya ada Linda oh oh iya iya lalu sudah ya yang PJJ sudah ya siapa yang kubunya PTM ibu mau tahu siapa yang lebih suka PTM ternyata lebih banyak PTM ya yang suka ya iya soalnya gak bingung ya oke disini ibu akan ketemu teman oke ibu ah itu dia banyak banyak hal yang bisa didapat dari PJJ dan PTM nanti kita akan bandingkan ya setelah ini kita lihat dulu nih ada video nih nah video ini menceritakan kakak yang berpendapat tentang PJJ dan PTM kita lihat dulu ya saya sering di pergiatan nasional dan saya memiliki banyak teman dari pelosok daerah dan mereka semua saya tanya bro disana ada keluhan apa tentang metode belajar dan ternyata yang dari Gorontalo yang dari di Lampung mereka pun memiliki keluhan yang sama mereka ada kendala pertama di gadget yang kedua di kuota yang ketiga sinyal dan disana sering mati lampu itu kendala banget memang kita beruntung kita di Jakarta kalau menurut saya saya harap kita jangan beranggapan bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja hanya dalam pandangan perspektif kita sendiri aja tapi coba dilihat di sisi lain masih banyak di Indonesia ini yang bermasalah kalau menurut saya dia bilang gini dari sekolah cuma ada subsidi 25 ribu untuk beli pulsa sedangkan disana kuota mahal mereka di pelosok itu kuota mahal enggak kayak di Jakarta kita bisa dapat barang yang seperti itu kan murah dan disini mungkin teman-teman menyadari bahwa metode belajar daring itu kurang efektif dibandingkan sekolah betul teman-teman? jadi ya saya benar-benar mewakili sepertinya karena disini mungkin ada yang habis absen tidur lagi ada ada karena seperti itu bu kita kurang efektif tidak seperti di sekolah di sekolah kita dipantau langsung sama guru guru itu kan diguguh dan ditiru dan ada wacana saya lihat di berita saya enggak tahu ini benar atau enggak bahwa PJJ ini pelajar jarak jauh akan dilaksanakan dengan permanen sedangkan kalau kita mau belajar cuma pinter mah google lebih pinter daripada sekolah menurut saya iya semua ada di google kalau guru sejarah ya sejarah aja ditanya matematika ya tak tanya guru matematika begitu tapi kalau misalnya google tahu semua dia itu menurut saya jadi kelebihan guru itu dia memiliki perasa terhadap siswa mereka mendidik mereka mengajar mereka membentuk karakter kita siswa-siswa Indonesia saya harap teman-teman semua kita yang akan memegang 23 tahun kita yang memegang kita bisa memimpin dengan baik dengan metode belajar negara Indonesia yang menjadi lebih baik terima kasih itu dia video kakak kita nah kakak SMA ini berpendapat tentang PJJ dan PTM nah itu kan tadi dari kakak SMA ya nanti ibu pengen lihat nih tolong tulis di kertas kalian ya nah kalian bandingkan pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka itu seperti apa apa sih kelebihan PJJ menurut kalian jujur aja gak apa-apa misalnya bisa tidur sambil belajar nah itu kelebihannya misalnya El Nato udah ketawa itu jangan-jangan El Nato suka begitu ya lalu ya kan kendalanya apa sih dan kekurangan PJJ nah mungkin ya kalau di teman-teman ada yang pakai wifi wifi-nya rendet atau seperti apa nah yang ketiga bagaimana kalian mengatasi kendala tersebut begitu juga untuk pembelajaran tatap muka ini kan udah setengah tatap muka setengah PJJ ya nah kalian cari kelebihan apa dari PTM kalau kakak SMA tadi bilang mereka senang belajar dengan guru karena guru punya rasa rasa sayang kepada muridnya dan bisa tersalurkan dengan baik saat PTM nah kalian coba ungkapkan kelebihan PTM di dalam kertas kalian lalu apa kendala dan kekurangannya PTM ya mungkin rasa takut karena masih ada covid atau seperti apa nah bagaimana mengatasi kendala tersebut oke sudah dipikir ditulis ibu kasih waktu sekitar tiga menit untuk menulis pertanyaan pertanyaan ini ya kita mulai dari sekarang sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih